Bisa di fullscreen aja. Pada kesempatan ini saya diminta Mas Rito nih dari Belajar Berbagi ID untuk share beberapa topik, dua topik sebetulnya. Jadi yang pertama nanti kita mau berbicara tentang bagaimana sih kiat-kiat kita untuk mempersiapkan motivation letter. Jadi kalau tadi Mas Iman sama Mbak Ayu itu sudah berbicara tentang kalau kita hidup di Belandanya sudah seperti apa. Nah kalau saya di sini berbicara sebelum kita berangkat apa yang perlu kita prepare terutama untuk aplikasi kita di kampusnya. Mungkin bisa di slide selanjutnya Mas. Oh iya jadi perkenalkan nama saya Iwan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi saat ini saya bekerja di Direktora Jenderal Pajak, tadi sudah betul Mas Rito, tepatnya di Direktora Perpajakan Internasional. Jadi kalau divisi saya itu, divisi saya itu sudah berhubungan tidak lagi dengan wajib pajak yang di Indonesia tapi kita berhubungannya dengan otoritas perpajakan yang luar negeri atau misalnya dengan wajib pajak-wajib pajak yang di luar negeri melalui otoritas perpajakannya. Jadi fokusnya lebih ke negara-negara lain. Saya sebelumnya menyelesaikan studi saya di International Tax Law Program, Leiden University, selesai tahun akhir 2019 kemarin. Jadi baru beberapa tahun kembali ke Indonesia lagi. Selanjutnya, Mas Rito, jadi ini seperti yang saya bilang tadi agenda kita, nanti saya mau cerita sedikit tentang Leiden University. Kalau tadi teman-teman, Mbak Ayik dan Mas Iman sudah cerita cukup banyak juga tentang universitas masing-masing, nanti saya juga mau share, mau promote tentang universitas saya, Leiden University. sama saya akan bagi kiat-kiat mengenai experience saya dalam mempersiapkan motivation letter. Baik, selanjutnya Mas Rito. Oke, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Leiden University, jadi Universitas Leiden itu merupakan kampus, salah satu kampus tertua di Belanda, Bapak-Ibu, jadi dia sudah didirikan dari tahun 1575 dan ini didirikan di kota Leiden itu sebetulnya sebagai hadiah ke kota Leiden karena pada saat itu mereka berhasil membebaskan diri mereka dari pendudukan penjajahan Spanyol pada saat itu. Nah, jadi Leiden ini sebetulnya didirikan di sana untuk menjadi hadiah bagi kota itu karena mereka berhasil untuk mengusir pendudukan Spanyol pada saat itu. Makanya di sini moto dari universitasnya itu adalah bastion of freedom, jadi mereka sebagai penjaga kemerdekaan, penjaga kebebasan di Leiden. Leiden University ini sendiri terdiri dari tujuh fakultas. Tadi saya lihat di chatbox ada yang nanya di Belanda itu jurusannya apa cuma sains dan teknologi. Nah, tidak Bapak-Ibu karena di Belanda juga misalnya di Leiden sendiri jadi kita bisa menemukan tujuh jenis fakultas yang berbeda. Kita ada Archeology, Governance and Global Affairs, kemudian ada Humanities, kemudian ada Law, saya sendiri dari Fakultas Law, Fakultas Hukum, kemudian ada Medicine, Science, Social Behavior Science. Kemudian untuk lokasi kampusnya sendiri, jadi lokasi kampusnya masing-masing fakultas ini punya kampusnya sendiri-sendiri, jadi lokasinya juga berbeda-beda, itu tersebar di seluruh pelosok kota Leiden dan juga ada kampusnya yang berlokasi di Denha atau The Hay. Jadi chain kampusnya cukup besar kalau untuk Leiden University ini karena dia sampai ada di dua kota, di Leiden dan di Denha. Dari segi world rank juga versi 2020 Leiden University ini masuk ke dalam top 50 worldwide untuk 13 jenis field of study termasuk law, kalau mau lihat list detailnya nanti di belakang saya kasih ada linknya, jadi bisa dilihat di sana untuk for your information, untuk menentukan kira-kira mau pilih program yang mana. Kemudian Leiden ini juga cukup dekat dengan kehidupan royal kerajaan Belanda, Bapak-Ibu, karena memang Leiden ini menjadi tempat lulusnya beberapa orang kerajaan Belanda, jadi termasuk Ratu Juliana, kemudian Ratu Beatrix, kemudian Raja Belanda saat ini, King William Alexander, kemudian juga Perdana Menteri Belanda pada saat ini Mark Ruth, itu juga mereka semuanya merupakan lulusan dari Leiden University. Jadi cukup sering di sana pada saat di Leiden itu kita cukup sering lihat konvoy atau iring-iringan kerajaan itu ada ratu atau raja lagi berkunjung. Jadi cukup menarik juga sebetulnya kita bisa berkuliah di kampus Royal University di Belanda. Nah kalau dari Indonesia sendiri, Leiden ini ada beberapa tokoh yang cukup, tokoh prominent Indonesia yang cukup terkenal merupakan lulusan dari Universitas Leiden. yang pertama misalnya ada Profesor Husein Jaya Diningrad, kalau Bapak-Ibu tahu beliau adalah salah satu tokoh Indonesia pertama yang mendapat gelar dokter. Nah jadi itu Profesor Husein Jaya Diningrad ini merupakan salah satu alumni dari Leiden University. Kemudian ada Bapak Ahmad Subarjo, Ahmad Subarjo ini merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. kemudian ada Sultan Syahrir, Sultan Syahrir ini Perdana Menteri Indonesia pertama. Kemudian juga ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi cukup banyak sebetulnya tokoh-tokoh Indonesia tapi biasanya yang sering disebut sebagai tokoh-tokoh awal yang lulus dari Leiden University adalah beliau-beliau. Nah ini sedikit untuk membuat Bapak-Ibu atau teman-teman termotivasi untuk mengejar kuliah di sana. Jadi di sebelah kiri ini ada foto namanya The Sweat Room. Jadi The Sweat Room ini ruangan kecil di gedung akademik yang ukurannya itu cuma saya lupa 6x5 meter di mana isinya ini adalah tanda tangan dari seluruh alumni Leiden University. Jadi Sweat Room ini kenapa dinamakan Sweat Room? Karena pada saat didirikannya, Sweat Room ini sebetulnya tempat mahasiswa menunggu giliran untuk diinterview di sidang kelulusannya. Jadi dulu tempat ini dipakai orang untuk menunggu panggilan interview sidang. Tapi setelah beberapa tahun tidak lagi digunakan untuk menunggu sidang tapi sekarang justru dipakai untuk membubuhkan tanda tangan di dinding sebagai bukti atau sebagai apa ya, selebrasi atas kelulusan kita dari Leiden University. Jadi hampir seluruh lulusan Leiden itu tanda tangannya digubuhkan di dinding Sweat Room ini dan kita bebas pilih spot mana saja. Nah yang di kanan ini, ini adalah patung dari Prof. Husein Jai Diningrad. Jadi kita cukup bangga sebetulnya karena patung beliau itu dipasang persis di depan aula kelulusan Leiden. Jadi kalau kita mau acara kelulusan, patung ini pasti kelihatan karena itu persis di pintu pada saat kita masuk ataupun keluar. Jadi orang-orang mungkin setiap kali melihat patung ini akan penasaran. Orang ini siapa sih pakaiannya seperti ini? Nah di bawah patung ini ada pelakatnya disitu dijelasin bahwa beliau itu adalah seorang tokoh dari Indonesia. Jadi kita cukup bangga lah bahwa ada ornament atau ada identitas Indonesia yang lokasinya sangat strategis di sana bisa dilihat semua orang. Kemudian selanjutnya saya mau kasih lihat beberapa postcard pictures dari kota Leiden. Jadi Leiden itu kota kecil Bapak Ibu. Jadi dia di selatan Belanda, kotanya sangat kecil. Jadi kalau kita naik sepeda, tadi Mbak Ibu bilang harus punya sepeda. Kalau di Belanda betul. Karena kalau di Leiden itu, kalau kita naik sepeda, dalam satu hari kita sudah bisa menelusuri seluruh sudut kotanya dari ujung ke ujung. Yang menariknya adalah Leiden ini mereka masih, karena ini kota tua, jadi mereka masih mempertahankan bangunan-bangunannya itu arsitektur dan interiurnya itu masih dipertahankan dari desain awalnya. Jadi kalau kita masuk ke Leiden itu, kita merasa masuk ke era-era yang berbeda karena memang bangunan-bangunannya itu sangat dijaga, arsitekturnya supaya tetap original. Bahkan jalan-jalan setapaknya itu, itu mereka masih ada pathing blok batu-batanya. Jadi menurut saya sangat menarik untuk bisa hidup atau berkeliling di kota Leiden. Dan karena kotanya kecil, kotanya kecil, kemudian ada satu universitas yang memang universitasnya besar, jadi kotanya itu jadi sangat hidup dengan kehidupan mahasiswa internasional. Jadi hampir kalau misalnya kita keliling kota itu kita ketemunya ya mahasiswa-mahasiswa semua. Jadi menurut saya kota Leiden ini cocok untuk belajar, cocok untuk expand horizon karena kita ketemu hampir setiap hari di setiap sudut itu kita ketemu dengan mahasiswa internasional. Dan di sisi lain juga, karena di sana tidak begitu banyak kendaraan, jadi di sana itu kita masih bisa keliling kota pakai boat melalui kanal-kanalnya. Jadi dari segi udara juga masih sangat segar, tidak terlalu banyak kendaraan, mostly kita pakai sepeda atau jalan kaki di sana. Jadi menurut saya Leiden bagi saya pribadi,